Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Timor Leste di Stadion Iwayandipta, Giyanyar, Bali pada Kamis 27 Januari dan Ahad 30 Januari 2022. Untuk laga bertajuk FIFA Mesh Day ini, skuad Indonesia diisui oleh gabungan pemain senior dan junior. Nama-nama langganan seperti Evan Dimas, Nadio Argawinata, Fahruddin Arianto masih menjadi andalan. Kemudian ada pemain debutan seperti Marcelino Ferdinand dari Parsebaya, Surabaya, dan striker Belia Madura United, Ronaldo Kuate. Tentu menjadi sebuah prestasi bagi kedua pemain ini, pasalnya mereka sudah berhasil naik dua jenjang kategori ke skuad senior. Marcelino dan Ronaldo menjadi yang paling muda dengan usia 17 tahun. Ronaldo dan Marcelino juga punya peluang besar untuk masuk skuad Timnas Indonesia U23 untuk piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja Februari mendatang. Kehadiran kedua pemain belia ini disambut sukacita oleh Kapten Timnas Indonesia, Ivan Dimas. Dia memberikan apresiasi lantaran keduanya sudah masuk skuad senior di usia yang masih muda. Ivan menilai Marcelino dan Ronaldo adalah pemain muda yang potensial. Sebagai pemain yang lebih senior, Ivan telah memberikan pesan kepada Marcelino dan Ronaldo. Dia mengingatkan agar kedua pemain itu mau memaksimalkan kesempatan bermain di luar negeri. Ivan menyebut jangan sampai Marcelino dan Ronaldo menyesal seperti dirinya, yang saat ini sudah telat untuk bermain di luar negeri. Ya, sebelum Marcelino dan Ronaldo muncul ke permukaan dan mendapatkan sorotan, Ivan sempat dipucapuji oleh pecinta sepak bola Indonesia. Ivan digadang-gadang bakal menjadi pemain Indonesia yang sukses berkarir di luar negeri. Apalagi dia pernah punya kesempatan latihan di Spanyol. Namun pada akhirnya, Ivan cuma merumput di Liga Malaysia bersama selanggor FA pada 2018 selama satu tahun. Setelah itu, Ivan kembali ke Indonesia dan kini memperkuat bayangkara FC. Kalau saya mungkin sudah terlambat, memang saya pernah main di luar negeri tetapi tidak lama. Dan saya bilang kepada mereka untuk tidak perlu malu-malu sama saya. Di lapangan tidak ada senior-junior. Di luar lapangan memang kita harus respect kepada senior. Tapi di dalam lapangan, kamu ini di timna senior. Karena dipanggil timna senior. Jadi tidak ada senior-junior. Ucap Ivan Dimas Ucap Ivan Dimas Ucaprdaka Ucaprdaka